Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gedi Canan Sudah lama tidak bertamu, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Serta selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya Amin Saat ini saya sedang mengunjungi alun-alun Gado Bangkom Yang terletak di Pelabuhan Ratu Sukabumi Tempat ini berada di barat pasar Pelabuhan Ratu Dan berada di pinggir jalan raya Pelabuhan Ratu Cisolo Tempat ini sebenarnya belum selesai dalam tahap pembangunan Dan ditutup sementara oleh pemerintah setempat Dengan alasan keamanan dan keselamatan Meskipun tempat ini ditutup sementara Namun warga yang berdatangan untuk menyaksikan tempat ini Dan menikmati pantainya juga cukup banyak Jika kita melihat seketsa dari alun-alun Lautine Seharusnya akan menjadi tempat yang indah Dan tempat favorit bagi masyarakat sekitar Dan para wisatawan dari luar daerah Penampakan alun-alun Gado Bangkom Dari atas sangat indah Dan menarik bukan? Ombak di pantai ini cukup tenang Jadi aman untuk bermain di tepi pantainya Namun harus tetap waspada dan berhati-hati Beberapa anak-anak setempat juga bermain selancar di pantai ini Karena ombaknya cukup bagus untuk berselancar Dari sini juga kalian dapat melihat pantai yang berada di belakang Hotel Bayu Amarta Jika tempat ini sudah jadi 100% Maka bangunan di depan merupakan tempat favorit Untuk berselvi dan mengabadikan momen Dengan latar belakang pantai dan perahu-perahu nelayat Maka akan menambah keindahan tersendiri Dalam berfoto di tempat ini Kegiatan yang bisa kalian lakukan di pantai ini Adalah bermain pasir dan mencari kepiting-kepiting kecil atau rajungan Bisa kalian lihat sendiri di depan Ada anak tangga yang bekas terhantam ombak Terima kasih telah menonton! Jika kalian sudah puas bermain di alun-alun pantai ini Kalian juga bisa mampir ke pasar ikin Yang meletaknya tidak jauh dari sini Kalian bisa membeli ikan Yang masih mentah maupun yang sudah dibakar di tempat Mungkin cukup sekian jumpa kita pada kesempatan kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya